Pas kita tanok tengkurap, Wisnu nya langsung ambil box, dia pergi ke sini. Ke bawah katinya? Ya ke bawah karena sampan sudah. Pada saat sebelum ke bawah itu, ada enggak bentuk instruksi dia kasih tahu Wisnu? Jangan tinggalin sampan, jangan tinggalin sampan biar kita sama-sama selamat. Nanti saya yang pergi, untuk sementara datang bantuan gitu kan. Nanti saya yang pergi ke pinggir, saya untuk... Jawabannya Pak Wisnu ini bilang apa? Orangnya pendiem. Diam aja dia, langsung dia pergi berenang. Bro saya panggil ya, bro. Biasa mancing Anu kan. Jadi tanpa ada basa-basi, ambil box itu, dia berenang sendiri? Dia langsung ambil box itu, gitu sudah dia. Untuk dia itu mau selamatkan diri. Jadi tidak ada basa-basi gitu? Tidak ada basa-basi, dia tidak ada ngomong. Langsung dia bawa box itu, dia pergi ke Anu. Pada saat bawa box itu, terus Sida berdua ini masih tetap di sampan itu? Masih tetap di sampan. Sambil lihat dia kan, sambil lihat dia. Tapi saya rasa itu, dia itu aman, sudah kan. Karena apa, bisa berenang. Pada saat dia berenang itu, arahnya ke mana Pak? Ke pinggir. Ke pinggir. Ke pinggir. Ke selatan. Ke selatan. Ke utara. Ke utara ya. Ke utara. Ke utara. Ke utara. Nah, Sida lihat enggak pada saat dia berenang itu sudah sampai di pinggir? Kalau sampai di pinggir, langsung ke batu itu belum lihat. Karena apa? Kan ini batu. Di sini batu. Di sini ada gili gansin. Pak Wisnu-nya sudah di sini. Antara gili gansin dan batu itu? Pas saya berenang ke timur, berenang ke bukit ini. Pas saya anuk dari atas, saya panggil. Dia karena kan dia masih saya lihat. Dia sudah sampai di atas? Sampil di atas ini. Kok bisa dia yang duluan berenang, Bapak yang nyampe duluan? Itu kan lebih jauh. Kan arusnya ke anuk, kan ke timur arusnya. Sampan aja kan ketemunya di timur. Saya kan ikut arus. Dia melawan arus. Kenapa enggak kasih tahu? Saya kan pernah bilang, enggak usah tinggalin sampan. Tapi dia ngotong aja, bawa-bawa gitu. Dia pernah, enggak ada respon pokoknya dia. Kalau dia diam di sampan, kan otomatis bisa kita... Jadi sudah terpisah di sana dulu ya? Saya sudah terpisah di situ. Karena Pak Heroin ini, dia ikuti... Perintah dari saya, perintah dulu kan saya bilang. Dia apa? Dia sempat ngomong juga Pak Erwin ini, enggak usah tinggalin saya bro. Tolong, tolong. Dia bilang. Kalau saya enggak tinggalin si D, siapa yang bisa menyelamatkan si D, saya bilang kan. Akhirnya saya pergi anuk. Saya diamin sudah di sampan itu. Saya pergi. Dia nurut jam di sampan. Dia nurut jam di sampan. Apapun terjadi, dia di sampan. Apapun terjadi, ya sudah dekat dengan batu itu juga kan pas kita ketemu lagi. Pas sampannya datang, sudah dekat ke batu yang tempatnya naik. Tempat saya naik itu. Tempat saya bawa ke timur. Karena harus ke timur. Jadi dia diselamatkan dan masih dari sampan itu. Pak dokter itu melawan arus. Melawan arus ke utara karena anginnya juga di arah ke sana. Dikira. Ada saat itu arusnya ke mana Pak? Arusnya ke timur itu. Timur. Karena angin ke barat ya Pak. Angin ke barat. Angin ke barat. Barat dia ke arah utara. Melawan arus tadi. Melawan arus. Tapi masih dia pegang obok itu. Saya rasa panik. Kan panik semua pasti panik. Karena pas dia mau naik batu itu, dia lepas obok itu mungkin ke perkiraan. Bisa nyampe di batu itu. Perkiraan pas nyampe di batu, dia lepas batu itu. Alah apa? Obok itu dia naik ke batu. Tapi ombak yang datang kemungkinan lah kan. Karena saya masih yang ambil sampan lah kan untuk menyelamatkan di sini. Hampir saya putus asa kemarin pas mau naik ke batu itu juga. Hampir dia rasih dikiru ya? Iya. Karena saya jalan juga. Pas saya pegang batu ajak kan ini. Pas mau naik. Jun. Jantung tu saya. Jantung tu saya. Sebenarnya milik ketakutan. Jantung tu kita. Jantung tu saya. Terima kasih telah menonton.